Percayalah kepada saya ya bahwa segala sesuatu ada dilakukan dan apapun alasannya kita harus menunjukkan impian keluarga Indonesia yang selalu menjunjung tinggi noman-noman di sekitar kita. Dan pemerataan pembangunan itu bukanlah perkara mudah tapi perlu dikerisbawahi saudara bahwa Indonesia adalah negara yang harus kita lestarikan bersama-sama dan harus kita optimalkan. Dan sesaat lagi kita mau ambil kiri dulu guys sekaligus untung jalan di sekitar Citer dan juga Cipinongan saudara. Dan inilah bekas waktu saya hampir jauh dari kejaran mobil orang. Dan akhirnya saya hampir menabrak mobil orang ini saudara-saudara dan tiba-tiba saya langsung menjauh dikejar-kejar. Wah akhirnya saya diminta oleh keponakan tante saya. Dan akhirnya wah Hans cepat lari Hans kalau tidak diketahuan orang bagaimana. Wah akhirnya saya jadi tampak ketakutan saya membuat saya hampir kena serangan jantung saya. Sekarang kita sudah sampai di kawasan Cipinong, Citer, Bogor, Jawa, Indonesia. Dan kita sudah sampai di kawasan industri berikat Cipinong, Bogor, Jawa, Indonesia. Dan Aisyah istri Rasulullah SAW bahwa manusia para nabi terutama nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan muslim dari Abu Said Al-Hudu'i Ibn Qadda. Nabi SAW lebih pemalu daripada seorang gadis pinggitan yang dipinggit di kamarnya. Dan kalau nabi minta sesuatu yang beliau tidak suka biasanya kami bisa melihat dari wajah dia. Dan berasa malu itu pembuka segala kebaikan. Sampai kemana dalam hadis yang kita sebutkan tadi bahwa nabi SAW. Rasa malu itu tidak menetapkan kecuali kebaikan. Dan Indonesia dikenal dari berbagai sektor-sektor terkait. Seperti sektor perbankan, jasa keuangan, sektor perusahaan, industri, perikat, dan cinta, dan juga lain-lain. Tadi saya sudah pas bilang kalau di kaum, nah kita lihat di sebelah kanan saya, ada Ruko Anggada, saudara. Kalau di Cipinong, Arapakasari itu, The Anggada Village namanya. Sudah kamu tonton belum? Pengalaman pertama kali lihat saya berusukan di The Anggada Village. Kalau tidak percaya, jangan lupa ditonton video saya. Video ini terbatas kok. Hehehe, karena video ini sudah bisa anda saksikan di YouTube channel saya, HansApple1997. Setelah like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya. Dan kita lihat di sebelah kanan saya ada. Momborobudur, ITC Cipinong Plaza, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan kita lihat pemandangannya seperti apa. Dan agar semoga video ini bisa menjadi bermanfaat dan juga berkat tersendiri buat kita semuanya. Dan semoga Indonesia tidak hanya di sektor perbankan saja, tapi juga di bidang industri, manufaktur, maupun sebaliknya memang banyak sekali manfaat buat kita semuanya. Kita bisa belajar dari mati suruhnya industri retail di negara kita. Mengingat, Indonesia merupakan posisi teratas paling tertinggi di bidang sektor perindustrian, perekonomian. Dan saat ini saya masih sedang berada di kawasan Cipinong, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan di mana di kawasan Cipinong, Bogor, Jawa Barat, Indonesia ternyata ada berbagai perusahaan yang mekerjakan berbagai pekerja buruh di berbagai bidang. Seperti kawasan berikat, otomotif, atau industri bisis semen maupun pecah tentunya ya. Dan kita bisa belajar dari sebuah kesuksesan dan asyiknya. Dan kita bisa belajar, belajar, bekerja, dan juga bermain di rumah adalah ikhtiaran yang dilakukan sama-sama. Karena ketempatasan inilah yang membuat kita semakin optimis. Agar Indonesia bisa menjadi nomor satu dan juga menjadi majan Asia, majan dunia, dan asyik negara pada tuan 45 menatang adalah ikhtiaran yang dilakukan bersama-sama. Dan ingat dan percaya bahwa sebagai penggerang pendorong ekonomi terbesar saat ini, bagaimana cara kita untuk menjadikan Indonesia menjadi negara terbesar dan juga terganas di dunia adalah cara kita, jalan kita. Menuju ridho ilahi kita adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama dan kita bisa belajar dalam sebuah kesuksesan untuk hari esok. Tapi, kesuksesan akan mempunyai banyak peluang dan juga manfaat terbesar bagi kita semua untuk bersaing demi menjaga eksistensi mereka di masa depan. Pengamatan Tuhan adalah sebuah kesuksesan. Pengamatan Tuhan adalah sebuah kunci kesuksesan. Tapi juga, masa depan itu adalah tantangan dan juga ikhtiaran yang kita jalankan bersama. Tapi, masalah akan datang ke sini berganti. Tapi, dengan resiko tingginya penuh pasang akan datangkan masalah untuk kita semuanya. Untuk, oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berinvestasi dan terus aktif bekerja sama dengan hadapan masyarakat luas tempatan. Oleh karena itulah, kita harus mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam memulikkan ekonomi dan bisnis perdagangan investasi sosial dan juga budaya. Semoga saja, tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di sepenjuruh dunia yang berjuang dalam menghadapi pandemi, tak akan ada yang bisa menang. Melainkah juga, kekalahan di masa pandemi ini mengingatkan kita buruknya dan tidak ada gadilan yang terbaik untuk kita semua. Tapi, percayalah, jika vaksinasi tahun ini gagal hingga akhir tahun 2021 mendatang, rencana itu bisa benar-benar terjadi di masa depan. Perlu diingat bahwa vaksinasi COVID-19 itu yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia tidak akan berjalan lulus. Nah, kita lihat, di sebelah keresa ini ada Danau Seto Cipinong, Bukur, Jawa Barat, Indonesia. Kita lihat, pemandangannya memang sudah tidak dilakukan lagi ya, saudara-saudara. Ya, 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 memang sudah tidak dilakukan lagi. Karena begitu banyak manfaatnya, apapun alasannya, kita bisa mengenal dari sesetik kehidupan di antara kita. jika vaksinasi COVID-19 tetapkan oleh pemerintah Indonesia dan juga di seluruh dunia bisa gagal pada tahun ini jika vaksinasi gagal dalam waktu dekat apabila jika vaksinasi tetapkan oleh pemerintah tidak akan berjalan minus kegagalan ini bisa jadi contoh yang baik buat masyarakat tuas dan untuk itu sebelum menutup perjumpaan kita pada video kali ini semoga vaksinasi tetapkan oleh pemerintah tidak akan berjalan mulus asalkan tidak abad dalam protokol kesehatan ajat dan awah pun akan menghiram begitu saja dan kasih orang tua sepanjang masa tidak akan berjalan urus sembarangan pun juga ingatlah dan percayalah bahwa kita bisa belajar dari masa lalu masa depan akan datang sedi berganti cobalah beberapa saat lagi karena kita akan kembali di hari esok kini sekarang dan selamanya di masa lalu ada yang hari esok mungkin hari ini esok atau nanti yang jelas seperti cerita ikatan cinta yang selalu menyenari dunia bagi sang surya alam semesta sampai disini dulu kebersamaan kita di vlog kita pada malam hari ini semoga Tuhan Allah merahmati kita semuanya sebelum menutup jangan lupa di subscribe youtube channel saya hasil 1997 setelah like share dan komen dan nyalakan notifikasinya terima kasih atas perhatian Anda wa bila-bila hitu'ayu fatuhi daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaAllah om santi santi om namu mudaya salam kebejikan terima kasih atas perhatian Anda saya Harith Edward selamat malam selamat istirahat rahayu dan juga sampai jumpa